malam ngasih surprise malah dikerjain balik sama kuji iya malah dikerjain baru pertama aku tuh orangnya tapi gak suka ngasih ngasih surprise kayak gitu sebenernya kan terus sekalinya pengen ngasih surprise dan itu dadakan banget sebenernya siang tuh aku baru kayak nelfon air, nelfon france gitu-gitu terus ketangan tuh gara-gara ada bunga bunganya ditaro depan ke lukas, udah tau anaknya pasti ngeprek-prek ke lukas kan dia pasti lapar melulu, ditaro depan ke lukas ada bunga terus pas dia ngeliat, wah ada bunga, ada kue nih wah asal lah dia lari-lari di rumah aku nyariin siapa aja yang surprise-in emang anak itu kayak seiseng itu, Ren? seiseng itu emang, harusnya kan kalo dapet surprise kan kalo udah tau tapi kayak diem aja gitu loh, cantik aja gitu loh tapi ternyata dia gak bisa kayak gitu emang dia unik dengan caranya sendiri sampe kewalahan gak sih? sampe kesel sendiri kan? gak sih gak kesel, lucu aja karena emang udah tau dia kayak gitu tapi emang sebenernya tadi dia juga gak tau gak expect aku bakal surprise karena aku emang bukan si Bikala yang kayak gitu tapi ternyata aku tuh begitu, makanya dia langsung nyari lah satu rumah dia udah langsung tau di surprise-in, tapi dia gak curiga sama sekali berarti gagal surprise-in semalam? gak tau sih dibilang gagal apa enggak, karena akhirnya dia senang karena yang penting goals aku tuh bukan surprise-nya dia kaget tapi yang penting dia happy aja dan udah gak sesedih tahun lalu apa aja kak yang ikut bikin konsep surprise-in itu? ini gak ada konsep-konsepan sih, cuma kayak kita nyediain kue terus bunga ya isinya yang bikin surprise ada aku, AI, Franz terus ada Mba Sandi, ada Mas Gilang, ada Aan, tuh bukan soal fans Fuji yang katanya banyak mengujat artis-artis lain gimana sih? no comment, kalo itu aku, maksudnya itu bukan rana aku untuk menjawab pertanyaan yang maksudnya menyangkut soal Fuji, biar Fuji aja yang jawab karena itu kan hal personalnya dia, private-nya dia, jadi takutnya aku salah ngomong tapi katanya sampai ada yang mendoakan gala meninggal, maaf nih katanya iya sih aku liat di twitter ya, tapi ya kita nanti tidak bisa mengontrol orang lain itu akan ngomong apa soal kita, yang bisa kita kontrol itu respon kita gitu tapi perayaan ini kan bersepatan nih besok dengan hari keselakan Pak Bibi sama Pak Vanessa gitu mungkin Fuji sempet teringat gak sih waktu tadi acara? ya pastilah, kita semua drop sama Melo setiap kali mau mendekati hari H peraya ya bukan perayaan sih kayak kejadian pada 2 tahun lalu itu, tapi ya kan hidup itu tetap berputar meskipun kita sedih, jadi ya kita tetap harus bisa move on dan menjalani hidup gitu Fuji sempet galau juga nih mau ngadain acara ini kan? iya dia sempet galau, dia kurang agak niat-ngat juga sih sebenernya bikin acara kayak ya begitulah, karena bertempatan harinya kan sampai ketolong tahun dia dan itu kan adalah sebuah tragedi gitu loh tapi Fuji sendiri sempet maru sempet? tapi udah membaik dibanding tahun lalu, ya itulah makanya hidup kan intinya tuh kita semakin membaik aja gitu loh tapi Fuji sempet nangis agak di momen ulang tahun itu nangis karena terharu aja sih kayak dia juga terharu pasti bangga sama dirinya sendiri dia bisa berhasil sampai di titik ini melewati semua ujian dan cobaan yang banyak banget itu dia lebih ke nangis terharu dan bangga sama dirinya sendiri sempet nangis juga di momen sama Kak Sandi juga ya katanya dan orang-orang banget cerita tentangnya iya iya itu momen nangisnya bukan karena lebih ke sedih banget lagi tapi lebih ke terharu aja kayak ah kita bisa loh sampe di titik ini gitu udah ya aku boleh gak Buji pengen apa sih di tahun tahun kali ini pernah cerita-cerita sama dia gak pernah pengen apa-apa sih dia pengen cuman pengen hidup tenang aja sama hidup bahagia udah gitu aja sih sebenernya yang dia mau gak pernah muluk-muluk anaknya hari ini yang special yang nemenin mungkin selain temen gak ada, wah Asnawi Aduh bukan ranah aku untuk menjawab itu biar Fuji aja yang sudah menjawab makasih ya tapi kalau sama Asnawi Kak Vio gimana? aku belum pernah ketemu kan sama Asnawi aku belum pernah ketemu dan emang kan bukan di di luar negeri ya jadi aku emang belum pernah ketemu tapi setuju gak gak? gak tau ya kalau setuju apa enggak itu kan tergantung pilihan Fuji cuman aku yang penting ikuti bahagia aja gitu loh ada cerita-cerita supportnya gitu mungkin cerita lagi deket sama Asnawi siapa? minta komentar aduh takut 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 udah ya guys aku udah tungguin sama Fadli makasih semuanya maaf ya